Intro Banyak cara dan tujuan mengapa jasad seseorang yang dijadikan mumi atau diawetkan dan dari banyak mumi yang telah ditemukan di seluruh dunia dengan umur jasad mulai dari puluhan, ratusan hingga ribuan tahun On The Spot merangkumnya dalam tujuh mumi bersejarah di dunia yang hingga kini tidak mengalami pembusukan Mumi bersejarah yang pertama adalah gadis cilik bernama Rosalia Lombardo Meskipun telah berusia puluhan tahun mayat seorang anak perempuan Sicilia berusia dua tahun yang meninggal tahun 1920 ini masih terlihat segar Sayang tak diketahui jelas asal-usulnya serta cerita kematian dari Rosalia Lombardo ini Namun versi yang berkembang di masyarakat Rosalia adalah bayi yang sejak dilahirkan sudah ringki dan penyakitan Mumi Rosalia yang dikenal dengan sebutan Sleeping Beauty itu disimpan dalam kota kaca di Palermo, Italia Dario Piombino Maskali ahli antropologi biologi berhasil mengungkap racikan yang dipakai untuk mengawetkan Rosalia Hal tersebut hasil kerja dari seorang taksi dermis atau ahli pembuat awetan yang tewas tahun 1933 Alfredo Salavia yang telah menyuntikkan zazad kimia ketubuh Rosalia berupa formalin, garam seng, alkohol, asam salisilat, dan gliserol Mumi bersejarah selanjutnya adalah Tolunmen Tolunmen adalah Mumi alami mayat seorang laki-laki yang hidup pada abad keempat sebelum masehi masa praromawi zaman besi tubuh Tolunmen yang diawetkan ini ditemukan pada Mei 1950 terkubur dalam sebuah rawa gambut di semenanjung Jutlandia, Denmark kematian Tolunmen ini diduga menjadi korban pembunuhan otopsi terhadap jasad ini menunjukkan bahwa adanya lilitan tali di sebelah kiri di kulit bagian bawah dagu dan di sisi lehernya namun tidak ada tanda di bagian belakang leher di mana simpul tali tersebut menyatu Mumi Tolunmen itu dipertunjukkan di musim bersejarah di Denmark kepala dan wajah sangat rawat baik hingga saat ini pada tahun 1971 para pekerja di China menemukan makam milik Lady Dai atau dalam bahasa Chinanya Hinzui Isri Markishan pemimpin di masa era dinasti yang meninggal antara tahun 178 hingga 148 sebelum masehi tubuh Hinzui sangat terawat bahkan seolah baru saja meninggal karena kulitnya masih lentur, rambut dan organ internal masih utuh dan darahnya terlihat seperti mengalir di pembuluhnya setelah dilakukan otopsi ternyata menunjukkan bahwa kematian Hinzui karena menderita sakit punggung bawah, penyumbatan arteri memiliki hat yang rusak, kurang olahraga dan kelebihan berat badan pada saat kematiannya hingga kini misteri terjaganya jasad Hinzui ini belum terpecahkan namun beberapa ilmuwan menduga bahwa kunci pelestariannya terletak pada cairan berwarna kamerahan tak dikenal yang ditemukan di dalam peti matinya Ozzy the Iceman atau manusia Similaun merupakan nama dari mumi manusia yang terawetkan secara alamiah yang berasal dari tahun 3300 sebelum masehi mumi ini ditemukan pada tanggal 19 September 1991 oleh dua pendaki asal Jerman di Gletschers Nalstal di perbatasan antara Austria dan Italia saat ditemukan mumi tertua di Eropa ini ditemukan juga banyak peralatan seperti kapak batu, busur dan kerangkaran sel yang terbuat dari Larch dan Hazel hingga menimbulkan dugaan kematian mumi ini diduga akibat dianiaya kini badan dan barang-barang milik Ozzy berada di musim arkeologi terol selatan dan terletak di Bolzano, Italia bagian utara berikutnya adalah mumi Juanita atau dikenal dalam bahasa Inggris bagi Ice Maiden yaitu jasad beku seorang gadis berasal dari suku Inka ia diperkirakan berumur sekitar 12 hingga 14 tahun yang meninggal antara tahun 1440 sampai 1450 Juanita ditemukan di gunung Ampato, Peru Selatan pada tahun 1995 oleh antropolog Johan Reinhardt dan Miguel Zarate kemudian jasad Juanita disimpan dalam sebuah lemari pendingin khusus di Universitas Katolik setempat jasad ini menjadi sensasi dalam dunia pengetahuan karena kondisi keawetannya mumi Juanita yang dikenal sebagai Lady of Ampato dan Frozen Lady ini masih utuh setelah 500 tahun lamanya dan menjadikannya salah satu penemuan terpenting terbaru dalam dunia arkeologi tak heran jika penemuan ini dipilih oleh majalah Time pada tahun 1995 lalu sebagai salah satu dari 10 penemuan terbaik di dunia mumi bersejarah di dunia berikutnya adalah jasad Santa Bernadette setelah kematian seorang biarawati yang meninggal pada usia 35 di tahun 1879 ini makamnya sempat letakkan di kota Lourdes, Perancis untuk dijadikan pusat perziarahan yang menarik perhatian jutaan umat katolik di setiap tahunnya meski jasad telah berusia ratusan tahun, tubuhnya masih utuh sempurna tak tercium bau busuk dan tak didapati tanda-tanda kerusakan pada tubuh mungil yang terbaring dalam peti jenazah itu sudah tiga kali penelidikan dilakukan terhadap jasad Santa Bernadette ini dan menunjukkan hasil yang sama, yaitu jenazahnya tidak merubah sama sekali dan tetap utuh dianggap sebagai suatu fenomena yang sangat menakjubkan akhirnya pada bulan Agustus 1925, tempat ziarah dipindahkan ke kapel utama biara di mana jenazah dapat dilihat hingga kini dan mumi bersejarah di dunia terakhir adalah Vladimir Lenin yaitu seorang tokoh politik terkemuka di Rusia bernama Vladimir Lenin yang meninggal pada 21 Januari 1924 di usia 53 tahun karena menderita strok sebanyak 4 kali yang tidak pernah sepenuhnya pulih sebanyak hidupnya, Lenin adalah seorang pekerja keras dan tekun dia seorang yang kenamaan dan jumlah buku yang ditulisa tak kurang dari 55 jilid dia mengabadikan seluruh hidupnya untuk tujuan-tujuan revolusi ironisnya, Lenin yang menghabiskan masa hidupnya untuk melenyapkan penindasan ternyata hasil yang dicapainya dari perjuangan adalah penghancuran semua segi kebebasan pribadinya kini tubuh Vladimir Lenin dibalsem dan dipamerkan di Lenin Moselum, Moskow di mana jasadnya masih dapat dilihat hingga sekarang secara utuh itulah tujuh mumi bersejarah di dunia yang jasadnya masih bisa dilihat secara utuh versi on the spot mengapa ada kolam panas di tengah padang es? mengapa sebuah kolam air panas bisa menyemburkan api? saksikan tujuh fenomena aneh tapi nyata di dunia sesaat lagi hanya di on the spot selamat menikmati